Intro Gak mesti seagam dibikin box di atas, apa, dibawah notebook ya Kalau saya gak terlalu tinggi, gak perlu ganjelnya udah high level Ya, flip chart, jadi teman-teman ada gaya delivery secara online ini Saya amati misalnya ada gaya standart seperti sekarang ini standart Ada yang freestyle, open air kayak ngomong di luar gitu ya Lalu dipasang, atau pakai PC, pakai webcam juga bisa Ada yang berdiri, ada free chart, free chart separoh yang sudah ditulis Ada free chart yang berdiri, ada virtual background Virtual background itu gini, misalnya saya sampai contoh ya Ini saya stop dulu Jadi saya bisa share materi itu melalui virtual background Jadi kita bisa misalnya saya mau bahas materi apa Kita cari, misalnya sumber power Nah, bisa juga kan? Kita bahas seperti ini kan? Jadi teman-teman, saya ngomongin yang saya di belakang ini Sumber power ada bla 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 Ya boleh, itu gaya, gaya salah satunya ya Nah, teman-teman, ketika teman-teman mau ngakalin pembicara Daripada matiin apa Matiin background dikatain Bisa dengan bikin video fix gitu ya Nah, ini contoh nih Kalau mau jadi peserta yang selalu aktif on Itu bisa membuat video yang... Nah, ditutup aja Jadi saya mau ngapain minat ini Parah, parah Keren, memperhatikan Pak Hari Jadi gitu ya Pak ya? Wah, luar biasa Bagus banget Parah Jadi bisa disiapin dulu ya Mirip Deni Siregar Itu Deni Siregar ya tadi Bisa seperti itu Tapi mungkin juga Suatu saat Anda sebagai trainer menemukan itu Jadi saya pernah menemukan Makanya saya lihat diekin Tiba-tiba kok ada yang tidur gitu Dialingin kursi Jadi kita lihat nih Sambil lewat tadi Ngobrol gitu Supaya memang Terjadi koneksinya kan Mas Beni lagi ngapain Mas Adip lagi serius Tapi nengok ke kiri Ke kanan Mbak Aster sibuk Betulin jebab Kalau mas jawab nih lain nih Belakangnya harusnya video Jangan... Jangan apa mas? Foto Video Mbak Nuning Jadi serta juga Ada hal-hal yang sangat Menarik di Zoom ini teman-teman Jadi kita bisa Bisa manfaatkan Nah ini contoh-contoh Dari Ini kayaknya TBNC juga kan Mas Erfawari ya Beliau pakai gaya Flipchart Flipchartnya sudah ditulis dulu teman-teman Kayak kalau Internasional itu Rom Kaufman ya Rom Kaufman itu Kalau di panggung sudah menyediain flipchart Sudah ditulis dulu P D Gitu kan Kemudian ada yang gayanya Mas Adriano Ya Kita pause juga tuh Mas Adriano ya Mas Adriano itu bikin Di belakang gitu Ditempel-tempel tulisannya ya Jadi misalnya materinya apa itu sudah disiapkan di Kertas Di follow gitu Dipotong-potong ditempel Dia Dia punya panggung Karpet gitu Komputernya agak jauh Jadi bisa Space Viewnya lebih lebar Kalau kita kan cuma duduk aja Jadi bisa Panggung Bisa lebih lebar Bisa agak jauh Ada lagi Gaya Mario Teguh Gaya Mario Teguh itu Dia Punya TV Taruh belakang Punya TV Taruh belakang Nulis di Tabletnya Oke gitu ya Ada nih Mas Luis Dia bikin panggung juga Jadi teman-teman bisa lihat Panggung Atau full seperti ini Jadi sediakan ruangan itu di Green screen Atau Aduh ya Ini teman-teman Green screen itu adalah Warna yang paling Aman Karena tubuh manusia tidak ada warna hijau Kalau anda home Jangan pakai green screen ya Pakai white Gak apa-apa Tapi intinya adalah Green screen stabilo Paling aman Paling clear Kalau mau editing juga lebih mudah Nah Profesional di zoom Pakaian Background Audio Lighting gitu ya Jadi teman-teman Kalau Misalnya kita lihat ya Ini jangan dipin terus Mas Dikecili Mas Ya Oke ya Kita lihat nih yang Screennya bagus Bagus Mas Panji bagus Lightingnya bagus Mas Nando Bagus Mungkin dari sisi jarak terlalu dekat Dekat Jadi Kalau misalnya nanti ngajar ya Agak mundur dikit ya Sekarang Mbak Sisi Oke Ini sebenarnya Master juga Mas Ewing itu jago tuh ya Dia termasuk mengamati hal ini Ini siapa nih Mas Kang Usman ya Sutan Empire Sudah Empire Lighting Mas Boni Ya cukup ya Bagus ya Lighting itu memang bener-bener Kadang-kadang karena lampu Kadang-kadang karena jenis kamera Kalau teman-teman Enggak puas dengan kamera Notebooknya Bisa pakai handphone Ya Handphone tuh jauh lebih bagus ya Cuman teman-teman download Apa Droid ya Jadi nanti handphonenya bisa jadi Apa Webcam Jadi gak usah beli yang 3 juta Handphone tuh jauh lebih bagus Bisa koneksi WiFi Maupun koneksi kabel ya Ini contoh-contoh Contoh-contoh yang gelap Mas Pajar Kurniawan tuh gelap Karena gak dinyalain Mas Teguh Harif kurang juga tuh lampunya Misalnya gitu ya Kalau nanti buat ngajar Kalau buat peserta aman gelap Oke Oke Supaya remang-remang soalnya Pak Ari Supaya remang-remang Sharing slide Oke Nah teman-teman Selain slide ada sharing macam-macam Jadi Zoom ini secara teknologi adalah Apapun yang muncul di layar kita Bisa kita Apa Gunakan ya Contoh Mau musik tinggal buka YouTube saja Atau teman-teman yang suka pakai kakut Atau menti Pakai saja ya Nah saya Bikin Video Petunjuknya tuh Nanti teman-teman bisa style Bagaimana mengkombinasikan kakut teman-teman Teman-teman kalau misalnya mau Bundian Bagaimana Tinggal buka saja Org Random.org Misalnya gitu ya Kalau setiap peserta ada nomornya Tinggal di klik Kalau ketemu partner Dapat hadiah tas Atau Ada software namanya rolet Tapi harus memasukkan nama peserta ya Jadi Itu kayak rolet Jadi banyak aplikasi yang bisa Memperkaya Zoom Training Persis aplikasi apapun yang anda bisa temukan di website Bisa di share dengan Zoom tanpa masalah Ya Enaknya di situ Durasi Tadi ibu Rani mengatakan gimana supaya tetap on Ya memang durasi di online pasti harusnya lebih pendek Nah sudah ada surveinya ibu Kalau orang mengatakan 15 menit orang jenuh gitu ya kalau offline ya Nah sudah ada surveinya 10 menit Ya ibu cari Googling ya Bahwa ternyata rata-rata peserta training online atau meeting online setelah 10 menit itu Udah ngeheng, udah bosen Jauh lebih cepat bosennya ketika online Jadi tantangan lagi nih Tantangan lagi Nah makanya dalam training online Zoom pakai Microsoft ataupun Google Meet Ada istilahnya connect before content Connect before content Jadi sebelum bahas kira-kira masih connect Kayak tadi bagus banget Sudah bercanda dulu Nah karena ini komunitas ya Dalam dunia training kan kalau homogenitas itu bagus Trainer-trainer semua gitu Apalagi sudah kenal ya Berarti sudah connect Sudah saling sapa Sudah saling bercanda ya mas general ya Mas Endro gak jawab Maaf cuma lihat Iya pak Ya ada Belum ke slide nih Oke oke Betul ya Nah Nah Kemudian ya Ini contohnya ibu burani yang ibu tanyakan supaya on connect ya Perkenalan Perkenalkan Ya saya pede aja tadi seakan-akan udah kenal Perkenalan Perkenalan Kalau audiennya emang belum Belum kenal ya Perkenalan Ex-preaker 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 5-10 menit lah ya Ex-preakernya apa Ya misalnya kalau ini Hai Halo Hai diganti Hai Halo Hai hai Halo 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 Sambahin Ada orang misunya ya Atau Atau Haa Debuter Gerak-gerakan Persis yang offline bisa Cuma Ini akan lebih bagus Ketika pakai style panggung Jadi agak mundur ya Kalau energizer usahakan jangan belakangnya itu kendingan pakai yang mondial jauh seginilah masuk gak? kira-kira masih masuk kalau Energizer itu memang harus ada untuk nge-click apa nge-click apa menyuruh respon chat kayak tadi mau-mau-mau respon chat kemudian piat gerakan boleh jadi teman-teman gimana setuju kasih jempol? kasih jempol teman-teman setuju kasih jempol? mas Jamil kan belum respon tuh mana jempolnya? skor tadi belum nih jempol tangan jangan dengar oke nah kira-kira kan gitu mbak Rami jempolnya mana ibu? senyumnya mana boleh? senyumnya mana? oke ya ini standar ya sama teman-teman untuk research audience ini supaya ini tadi ibu on ya santai aja antusias sebenarnya nilai lebihnya kan ketika saya ngomong ini kan seakan-akan personal banget betul gak Pak Rami? tapi juga betul gak Pak Jamil? betul gak Mas Hari? nah kan enak nih satu tatapan mata jadi kayak bahkan Pak Adi yang gayanya nyanteng kayak orang ngobrol gini loh kok yang janenar jadi trainer beneran yang latihan kok kayak ngonel malah ngontak ngantuk nah ini saya gitu lebih personal saya juga punya ini nih ada satu orang private dari Aceh jadi berduaan terus kayak video call ya ini teman-teman ya ekspresikan wajah kan jadi kalau misalnya pesertanya 2000 gimana? kan di layarnya cuma kelihatan 3 sering-sering nyebut 2000 gitu jadi kayak hei teman-teman ini santara santang-santang santai orangnya 2000 orang mana suaranya tepuk tangan disualisasi 2000 ya paling istri kita memang A-nya ngapain sering-sering kalau 2000 atau di di lebih dekat mana nih peserta 40 ribu nah kalau padahal cuma 40 kan boleh dong mana suaranya 40 biar lebih antusiasat karena ini nular nih kalau ada yang ngantuk disebelahnya walaupun screen itu mempengaruhi nyedot nyedot apa energi nyedot mood oke jadi teman-teman tetaplah berhumor ya walaupun ada delay delay-nya bisa karena koneksi jadi kalau Anda misalnya Mas Jamil dipanggung humor gitu lah wah sampai tulangnya ada tulisan niskin ketawa enak loh ada jawa ada jawa 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 dan ada lagi yang lainnya ketawanya kan delay lama kita bisa sakit hati ya sudah ikhlas jadi ada delay-nya ada bisa koneksi bisa dari kita ke sana jadi kalau kita jadi pendicara online pasti itu ada telan tidak sekian detik jadi tadinya sempat tidak lucu nih ada ketawa tumbuh lagi semangat jadi tetap ya teman-teman ya nah teknik humor teman-teman nanti saya kasih e-booknya ada 54 kemudian saya kasih akses ke itu ada video-video contohnya wah komplain lah pokoknya ya teman-teman ya tetap bisa tapi beberapa ya mungkin bisa dipraktekan misalnya pantun bisa ya kalau online pantun lah bisa kan ya bikin pantun ya mas eri cahari pinter bikin pantun misalnya kalau naik apa si piling itu kan ada pantunnya kalau ada sumur di ladang boleh kita diajarin mandi kalau ada umur panjang boleh dong naik pramugari lagi nah gitu ya waduh salah ya ide nya menarik ini Pak Hari ini nah berita terkini berita terkini pakai aja teman-teman karena itu social mood ya gampang atau bikin humor misalnya orang nanya gimana Pak untuk satu hari full training online harganya berapa ya kalau bisa jangan kalah sama Hana Hanifah kira-kira gitu ya kalau-alak diri nah kalau-alak diri Alhamdulillah saya tuh seneng banget training online ini salah satunya adalah gak ada bedanya tinggi sama pendek di dunia online ya jadi saya bisa lebih gagah kan iya 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 kaya banget Pak Hari jamnya gak bisa berbangka berdiri samping saya inilah bahwa corona itu ada bukti cinta Allah pada kita terutama pada hari gitu ini ini jaman keadilan gitu Pak Hari ya iya betul udahlah ini cocok nih buat hari biar gak ini diledekin ya ini contoh jadi humor masih bisa kita sampekan tapi kalau mau mulus humor yang sifatnya video gambar yang Anda buat itu bagus banget itu ya jadi bisa bisa dislike itu bisa kalau bertanya ngeledek bisa ya kalau udah akrab kan bisa ngeledek ya Mas Boni ya Mas Boni kita bisa tanya atau langsung ini kenapa campur nomor goyang-goyang ya kursinya atau screen ya Mas oke itu contoh-contoh ya Pak tadi saya teriak gak ada gak ada itu nyagi pangku kawan perut oke nah itu di di sisi delivery ada yang mau ditanggapin teman-teman silahkan teman-teman boleh di raise hand atau di unmute langsung kalau ada pertanyaan dulu terkait delivery oh ini malah yang rame ini Pak Hari banyak yang nanya Hana siapa sih Hana di komen oi fokus oi trainer baru aduh aduh besok akan sharing di akademi trainer tuh Hana Hanifah Hana Hanifah teknik abis ini langsung pada googling kayak Pak Hari nih oke ya saya kebut kalau gak ada alhamdulillah ke marketing ya oke yuk lanjut dulu Pak Hari silahkan teman-teman berita gembiranya adalah kuenya besar kuenya besar tinggal mudah-mudahan kita kebagian aja ya yang lebih kreatif yang modul tradingnya lebih apa pas banget yang moodnya sedang new normal ya yang lebih fokus on solusi itu akan dapet kue lah ya kemudian teman-teman ya ini biasanya serigala sendiri apa tumpah sendiri dimakan serigala ya trainer yang sendiri dimakan sering galau tidak menutup kemungkinan sekarang ya survei kecil-kecilan nah ya teman-teman di sosial media ada yang sudah galau akun ada yang pivot ya gak salah ya misalnya bergeser ke bisnis apa itu gak salah namun menurut apa yang apa neurologicalnya John Deere itu kan harus selaras itu dari environment sampai identity jadi supaya kita tetap nyaman selaras kalau bisa yang serius di trainer bisnisnya training apa yang dipersepsikan di kata Puji marketing itu soal persepsi Anda kalau mau jualan training kira-kira Anda ingin dipersepsikan sebagai apa misalnya kalau Mas Hari hari berarti high respon betulnya Mas Hari melukis slide dengan hati benar Mas Hari ada ya ada Pak Hari benar kalau gak salah Bang Andi juga ada berarti kalau Mas Andi kan sudah oke ya brand orang langsung paham melukis slide dengan hati ini ada Pak Hari melukis slide ya artinya kalau disebut nama Andi Sukmalubis itu kepala market oh ini guru ngajarin powerpoint bikin slide bagus kalau ada kepalanya marketing itu memang ya enggak enggak Pak Hari lanjut oke jadi membangun persepsi ya teman-teman jadi harus mulai pilih nih sekarang nih Anda ingin dipersepsikan di market sebagai apa trainer motivator trainer komunikasi trainer creative thinking trainer parenting itu harus mulai dibangun persepsinya dari sekarang jadi kesempatan apalagi online jadi kalau di online itu Anda adalah kumpulan dari keyword kata gampangnya kalau diketik sarung nama Anda keluar di google gitu kalau enggak berarti bukan kalau Anda pedagang sarung ketik sarung harusnya muncul di halaman pertama kalau trainer Mbak Rani ngajar apa Mbak Rani Hashim Lubis ada satu Rani doang saya Widya Iswara Pak Hari di aparatur sipil negara di dinas kesehatan jadi saya juga fokus di komunikasi untuk para petugas kesehatan oke berarti brand yang harus dibangun kan ya katakanlah komunikasi gitu ya brand komunikasi bagi petugas kesehatan jadi kira-kira kalau di facebook yang di upload teknik bikin sambal atau komunikasi yang baik kan gitu ya kira-kira ya jadi kita menggambar melukis di kepala marker seperti saya nih ya saya terbitin terakhir ke buku saya kan creating ha-ha agak kebablasan juga sebenarnya waduh semua orang taunya saya malah creating ha-ha tank otenya apa trainer-trainer kekencangan gitu ya kekencangan saya kendorin juga padahal pengennya lebih ke motivasi sales gitu ya tapi begitu tadinya creating ha-ha itu ada menutupi banyak klien bertanya pak nanti kalau ngajar yang seru ya pak kalau ngajar di kelas jangan apa ya sepi ya jangan ngantuk ya pokoknya saya bikin aja buku supaya orang gak ngantuk keriting ha-ha mbak Sisi ngantuk gak saya tuh pernah terbang dari Palu ke Jakarta bareng istrinya Arman Waulana ternyata Dewi Gita tuh cantik ya Alhamdulillah kursi sebelah begitu tidur ya ampun jelek apalagi apalagi burmi parah ya ya itu tuh keledekin aja ngantuk ya oke nah ini keyword teman-teman keyword jadi kita bener-bener apalagi kalau baru awal ya kalau orang sudah se legend apa mas Jamil gak ada masalah seru motivasi ayo pak leadership oke percaya ayo ayo nanti lama-lama manajemen keuangan mau yang ajar Pak Jamil udah trust tapi awal-awal abrak dulu gitu ya tapi kadang orang itu kalau udah fanatik begitu udah pokoknya ini maksudnya gak bisa pak manajemen keuangan untuk buruh biar apa hemat misalnya saya tenang merasakan itu nolak gak mau bosnya mau udah lah Pak Arya aja yang nana pabrik ya karena saya kuliah di ekonomi ya ngerti gitu tapi sebenarnya bukan brand yang saya ingin bangun oke nah marketing ya teks gambar kalau dapet di area sekarang zaman digital ya berarti artikel meme poster-poster video ini yang bisa Anda buat alat untuk mengukir brand Anda di pikiran market dikiran 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 Terima kasih.